Dan Rasulullah SAW menyebut satu amalan yang membuat kita bebas dari jepitan musibah ataupun halangan di dalam kehidupan ini. Apakah kita orang yang terlilit hutang? Apakah kita orang yang dikejar-kejar oleh cicilan? Apakah diantara kita orang yang susah mendapatkan pekerjaan? Apakah diantara kita bisnis yang ingin diluaskan? Inilah salah satu resep dari Rasulullah SAW yang menyebut tentang keutamaan melepas beban yang dipikul oleh orang lain. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW di dalam hadith yang direwetkan oleh Muslim dalam sahihnya. Dan hadith ini adalah sahih direwetkan oleh Abu Hurair R.A. Rasulullah SAW bersabda, Man nafasa an mu'min kurbata min kurabid dunia, siapa yang memberi kelegaan? Man nafasa juga siapa yang memberi nafas? Kita lihat bagaimana orang yang hampir tenggelam perlu nafas buatan. Orang yang tiba-tiba mengalami sebuah tabrakan atau tekanan, dia memerlukan nafas buatan. Atau hari ini kita melihat bagaimana saudara-saudara kita yang terbaring di ICU. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menakdirkan kesembuhan bagi mereka semua. Man nafasa mu'min kurbata min kurabid dunia, Siapa yang memberi nafas? Siapa yang memberi kehidupan? Siapa yang menolong seorang mu'min? Min kurabid dunia dari persoalan-persoalan dunia, dari beban-beban dunia, Nafasallahu anhu kurbata min kurabid yaum al-qiyamah. Maka Allah SWT akan melepas beban dia, kesusahan dia, dari kesusahan di hari kiamat. Siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang mu'msir? Orang yang musir, orang yang sulit. Siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang sulit? Allah SWT akan memudahkan dia di dunia dan di akhirat. Man satara musliman, siapa yang menutup aib kekurangan seorang muslim, satara Allah SWT di dunia dan akhirat. Maka Allah SWT akan memudahkan baginya di dunia dan akhirat. Allah SWT senantiasa menolong hambanya, selagi hamba tersebut, mau menolong saudaranya. Dan kisah-kisah orang menolong, ditolong ini, ini sangat banyak. Jangankan untuk manusia, seorang wanita yang disebut pezinah, di dalam hadith Nabi SAW, menolong anjing yang kehausan. Ketika dia keluar dari sumur tersebut, dilihat ada anjing yang menjilat-jilat, sisa tanah yang basah. Dan wanita itu mengatakan, tidak boleh tidak anjing ini kehausan, seperti aku kehausan tadi. Maka dia turun ke bawah sumur, baru kemudian dia mengambil air di dalam sumur itu. Jadi mungkin ada dua caranya, entah sepatunya diisi dengan air, atau mungkin air sumur itu dia isi di mulutnya. Kemudian keluar dari dalam sumur tersebut, diisi di sepatunya. Dari situlah anjing tersebut, minum, melepaskan haus, fasyakarallahu lahak. Maka Allah bersyukur kepadanya. Yang memberi, disebut, wanita yang berbuat zinah, yang ditolong, seekor anjing. Maka bagaimana ketika antum orang yang beriman, yang menjaga sholat, yang selalu mengucapkan, la ilaha illallah, yang berzikir pagi, ketika mau nolong, siapa yang kau tolong? Tidak lain dan tidak bukan, kau muslimin, orang-orang beriman. Saudara lisan kita, omongan bahasanya sama dengan bahasa kita, warna kulitnya sama dengan warna kulit kita. Bahkan, makanan mereka sama dengan makanan yang kita makan, kalau mereka mengangkat tangan berdoa kepada Allah SWT, tidak mustahil. Air mata yang selama ini berlinang bagi kita, di malam-malam, ketika kita menangisi persoalan dari hidup kita, maka Allah SWT, akan bebaskan kita mengkurabi dunia. Dari belenggu kesusahan dunia, sebelum belenggu akhirat. Dan ini keutamaan-keutamaan, jamaah sekali dirahmati Allah, hanya ada di dunia. Sekali lagi, ni'mat berbagi, ni'mat bersedekah, hanya di dunia. Karena kalau orang sudah mati, atau kita sudah berada di akhirat di surga nanti, amin. InsyaAllah, seluruh hal-hal yang baik ini, tidak ada lagi di dunia. Jadi satu alasan kita, kenapa tinggal di dunia ingin lama-lama? Karena dunia ini masih menyiapkan bagi kita, amalan, yang masih akan diterima hisabnya, dan juga, sedekah-sedekah kita, masih akan sampai, pahala yang kepada Allah, selama kita menjaga keikhlasan.